Sebenarnya saudara sempat menurunkan target pendapatan asli daerah karena pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, bidang pasar, dinas, kooperasi, dan UKM kota Payakumbu kembali menargetkan PAD kondisi semula dengan aktivitas transaksi di kota Payakumbu terus membaik. Terus membaiknya transaksi jual-beli di pasar Payakumbu kembali berdampak pada perekonomian di daerah tersebut. Bahkan bidang pasar kembali menargetkan PAD pada posisi sebelumnya terjadi pandemi COVID-19. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, sebelum pandemi COVID-19, dinas, kooperasi, dan UMKM kota Payakumbu menargetkan PAD dari pasar ibu dan pusat pasar Payakumbu mencapai angka 3 miliar lebih. Namun karena pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian, target tersebut dirobah menjadi angka 1,6 miliar rupiah. Pengurangan PAD tersebut dilakukan dengan cara mengurangi sewa toko, kios, dan lapak para pedagang, sehingga hal tersebut dapat membantu beringankan beban mereka akibat dampak COVID-19. Kini setelah dampak pandemi COVID-19 mulai berkurang dan aktivitas di pasar tradisional serta pusat pasar Payakumbu terus membaik, target PAD semula kembali dilakukan. Kalau untuk tahun ini kita sudah berlakukan normal, emang lulu 2020 kita melakukan ada jelahnya setimulan, karena COVID-19 kita potong sewa mereka 50 persen. Nah untuk sekarang sudah kita normalkan lagi. Namun demikian banyak juga pedagang kita karena istilahnya ekonomi tidak bergerak, banyak juga yang tidak menempatkan pemotongan tersebut. Dengan membaiknya aktivitas perdagangan di pasar Payakumbu, bidang pasar berharap para pedagang bisa kembali melakukan pembayaran terhadap kewajiban mereka. Sebelumnya, saat terjadi pandemi COVID-19, pemerintah kota Payakumbu melalui bidang pasar beberapa kali melakukan penutupan pasar untuk melakukan sterilisasi karena sejumlah pedagang sempat positif COVID-19. Dengan telah kembali membaiknya aktivitas di pasaran, diharapkan para pedagang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari kota Payakumbu, Eduard, TFR, Ismatra Barat. Terima kasih telah menonton!